Hasil lengkap, babak 32 besar, China Masters 2024, hari Selasa, 19 November. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21.17, 19.21, dan 21.11, dalam durasi 1 jam 1 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie akan melawan Lu Guangzhou. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Lu Guangzhou. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil mengalahkan pemain India, Priyan Shurajawat, dengan skor 22.24, 21.13, dan 21.18, dalam durasi 1 jam 14 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Chico akan melawan Si Yuqi. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Si Yuqi. Di babak 32 besar Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan sesama Ganda Putra Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dengan skor 21.16, dan 21.17, dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Sabar Reza akan melawan Liang Weikeng, Wang Chang. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di babak 32 besar Ganda Putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, harus kalah dari unggulan kelima, Aron Chia, Sohwe Yik, dengan skor 12.21, dan 18.21, dalam durasi 39 menit. Di babak 32 besar Cina Masters, hari Rabu, 20 November, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan Wakil Tuan Rumah, Shang Han Yu, yang Jiayi. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan partai ke-6 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Thailand, Porn Pawe Cho Chuong. Pertandingan ini, merupakan partai ke-8 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Gregoria. Lani Triamayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan sesama ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Pertandingan ini, merupakan partai ke-12 di lapangan 3, dan dimulai sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan ini, merupakan partai ke-14, dimulai sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Fajar Rian.